Belum kedengaran Pak Kiwi suaranya Mungkin belum di ini ya Belum di unmute Iya Ini Pak Dr. Yudi lagi dimana Di Bogor ya Pak Sedang di rumah betul Di Bogor ya Ya baru bersesai kuliah Oh iya iya Saya di IPB kenal Bapak di IPB ya Iya betul Saya kenal Pak Hadi Pak Pak Hadi Inkubator Inkubi Pak Profesor Hadi Ini yang apa Old guy Old guy lah orang tua banget tuh Suka marah-marah orangnya Ini inkubator yang di Barang siang berarti ya Betul Jadi beliau itu Pak Pak Alek Pak Ludi Beliau itu dulu di Fat Eta Beliau komisi disiplin Masih suara Oh pantes Sangat orangnya Itu 250 inkubator Dimarahin sama dia kemarin Karena gak punya program Gak ada apa Benchmark Gak ada laporan Benchmarknya juga Jadi Halo Pak Kiwi Sudah bisa masuk Pak Sudah mendengar kita semua Pak Rupanya ada kesulitan ya Jadi sebetulnya ini Halo Belum 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 kedengaran Belum Pak Belum di Ini sepertinya Belum di Unmute Enggak mungkin masuknya Tadi gak Gak pake audio Tadi ya Iya bisa jadi ya Coba Pak Kiwi Bapak Dengar suara kita Halo Terus Pak Kiwi Oke Sip Sip Kembali lagi Pak Kiwi mungkin ada Pesan dan ini apa Istilahnya Arahan Pak Untuk Supaya bisa lebih fokus Dalam Diskusi dengan Pak Dokter Rimpi Silahkan Pak Kiwi Kita mau Menciptakan Apa Fisery startup Yang menghubungkan antara Nelayan app Tapi teknologi yang juga Membantu Membantu nelayan Untuk bisa mendapatkan ikan Lebih Dan juga Fisability Supaya ikannya Siap Berapa mungkin itu Susah Jadi kita mesti ada Contoh-contoh ikan Contoh-contoh ikan Jadi tinggal Tinggal Nanti nelayan itu Tinggal Moto Tinggal moto Ada Ada Contoh ikannya Ikan ini jenis ini Berapa banyak Yang berapa banyak Jadi Kita mau Traceability Jadi ada Traceability Ada 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 Naktifikasi Untuk memasukkan Untuk Nelayan Dan ikan Dan juga ada Sistem Sistem Bisa jual Jual sebelum Nyampe Ke Tempat Lelang Jadi Mereka itu Di laut itu Mestinya Sebelum nyampe Ke tempat Lelang Udah Datanya Sama Nanti teknologi Teknologi Membantu Teknologi Pendinginan Bagaimana supaya Ikannya Gak cepat Busuk Itu aja Sama nanti Kolaborasi Dengan Frogs Untuk Deliverinya Itu yang ada Di ide saya Bagaimana Mulainya Bagaimana Bagusnya Saya mau Diskusi Kan ada Pak Yudi Sama Reza Yang Lebih ahlinya Baik Mungkin Pak Dr. Yudi Bisa mendengar Semua Pak Ya Sekilas Oke Mungkin Saya ulangi Aja Pak Jadi Apa yang dimaksudkan Pak Kiwi Membuat Suatu Aplikasi Atau Suatu Ecosystem Startup Dimana Nantinya Itu Bukan Hanya Dari segi Apa Yang Mengandung Crecibility Jadi Membantu Juga Punya Teknologi Yang membantu Nelayan Itu Mencari Ikan Lebih mudah Kemudian Nanti Juga Bisa Menjual Ikan Sewaktu Masih Nelayan Sudah Melaut Kemampuan Itu Kemudian Juga Apa istilahnya Juga Tadi Disebutkan Untuk Mungkin Bagaimana Caranya Nelayan Bisa Membedakan Antara Ikan Itu Apakah Ada Untuk Bagaimana Dipotret Dulu Atau Dan Sebagainya Untuk Nanti Masuk Ke Pelelangannya Pak Jadi Itu Kita Harus Punya Teknologi Ikan Yang Terusak Itu Dan Juga Nanti Akan Dikonek Dengan Mungkin Kalau Bapak Belum Pernah Dengar Frogs Itu Adalah Sebuah Perusahaan Startup Juga Dalam Ekosistem Media Lab Yang Bergerak Di bidang Drone Pak Jadi Salah Satu Drone Yang Sudah Jadi Adalah Cargo Drone Di mana Kapasitas Bisa Mengangkat Mulai Dari 25 Kilo Sampai Di bawah 500 Kilo Pak Jadi Kemampuan Terbangnya Bisa 200 Kilometer Karena Memakai Kombinasi Baterai Dan Fuel Jadi Hybrid Nah Itu Yang Juga Menjadi Menarik Karena Untuk Di Kawasan Timur Kan Bapak Tahu Mungkin Di Papua Ikan-Ikan Yang Fresh Itu Mungkin Bisa Dimudahkan Kurang Lebihnya Seperti Itu Pak Yudi Mungkin Bisa Dapat Paparan Dari Pak Yudi Atau Dari Mas Reza Terima kasih Pak Baik Terima kasih Banyak Pak Alex Dan Pak Kiwi Sudah Ber Sudah Meminta Saya Bergabung Di Bagaimana Caranya Mendesain Proses Produksi Penangkapan Yang Terintegrasi Begitu Dari Mulai Penangkapan Di Wilayah Pengolahan Perikanannya Dan Singgron Sampai Kepada Distribusinya Baik Distribusi Dalam Ada juga Ada jembatan Dari 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 Prinsipnya Seperti Ini Apa Namanya Pertama Yang Paling Utama Adalah Tadi Yang Dinyatakan Oleh Pak Kiwi Bahwa Diharapkan Melayan Itu Bisa Mengidentifikasi Jenis-jenis Ikan Yang Ada Yang Ada Ditangkap Di Palkah Mereka Sehingga Dari hasil Tangkapan Itu Dia Bisa Terdata Secara Keseluruhan Berapa Sebetulnya Yang Dihasilkan Oleh Mereka Oleh Karena Itu Ini Harus Sinkron Begitu Harus Sinkron Dibuat Semacam Itu Sangat Memungkinkan Untuk Dibuat Itu Nanti Orang IT itu Biasanya Bisa Mengidentifikasi Dengan Cara Portret Saja Nanti Nanti Misalnya Sirip Seperti Apa Kemudian Bentuk Apa Namanya Bentuk Flow Dari Ikannya Seperti Apa Terus Kemudian Bentuk Sirip Atasnya Atau Sirip Depan Sama Moncongnya Dan Sebagainya Itu Sangat Memungkinkan Untuk Dibuat Ya Artinya Ada Sinkronisasi Antara Pola Identifikasi Dengan Menggunakan Taksonomi Portret Terus Kemudian Dari Situ Langsung Diarahkan Untuk Mengetahui Jenis Apa Nah Ini Juga Bisa Sebetulnya Dikombinasi Dengan Apa Ada Yang Namanya Eco 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 Pets Kalau tidak Saya lupa Eco Pets Nah Biasanya Alat Alat Identifikasi Oh Sorry Peace Pinder Sorry Namanya Nama Tolong saya Saya lupa Tapi Itu Ada Untuk Identifikasi Ikan Sehingga Apa Yang Diminta Oleh Pak Kiwi Itu Bisa Disinkronisasi Dengan Data Database Yang Terbuka Tadi Sehingga Misalnya Si Melayan Hanya Dengan Memotret Ikannya Itu Bisa Sudah Ketahuan Jenisnya Apa Seperti itu Jadi Jenis Ikannya Apa Jadi Sudah Bisa Langsung Langsung Diketahui Sehingga Dari Situ Setelah Diketahui Jenisnya Apa Sehingga Mereka Memasukkan Kita Nggak usah Nyimpulin Data Lagi Udah Ada Datanya Open Source Yang Bisa Untuk Ngingin Sehingga Dari Hasil Itu Misalnya Pak Kiwi Sudah Nyatakan Nanti Akan Ketahuan Misalnya Jenis Jenis Ini Bahasa Kalau Bahasa Ilmiahnya Ada Bahasa Latin Bahasa Inggris Bahkan Bahasa Lokalnya Sudah Ada Sebetulnya Di Dalam Aplikasi Ini Sebetulnya Sehingga Apa Yang Dimitakan Oleh Pak Kiwi Ini Akan Bisa Dipenuhi Oleh Apa Namanya Bisa Dikembangkan Startup Hanya Memang Integrasi Antara Teknologi Modal Identifikasi Dengan Portrait Itu Harus Bisa Disinkron Kan Terus Terus Itu Yang Saya Tidak Mengetahui Pengetahuan Apa Mempunyai Pengetahuan Tentang Itu Tetapi Bisa Saja Kita Endorse Men Orang Yang Memang Punya Keahlian Di Bidang IT Untuk Membuat Itu Itu Yang Tertama Kita Ada Timnya Itu Pak Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Yang Terkait Dengan Misalnya Bapak Menginginkan Masyarakat Itu Atau Masyarakat Melayan Dia Sudah Tidak Usah Harus Pergi Terlalu Jauh Mencari Untuk Apa Namanya Yang Risikonya Juga Akan Gak Dapat Begitu Nah Itu Ada Yang Dinamakan Dengan Teknologi Peace Finder Nah Yang Ada Di KKP Pak KKP Sudah Punya Sebetulnya Daerah-daerah Mana saja Yang Mempunyai Fusing Ground Yang Mempunyai Potensi Yang Cukup Memadai Begitu Nah Dalam Konteks Keilmuan Kita Tahu Ada 11 WPP Wilayah Pengolahan Perikanan Namanya Wilayah Perikanan Itu Ada 11 Nah Kita Bisa Identifikasi Di 11 Wilayah Pengolahan Ini Bisa Diketahui Itu Jenis-jenis Yang Paling Dominan Yang Bisa Dihasilkan Dari Kegiatan Penangkapan Ini Apa saja Sehingga Si Melayan Itu Bisa Langsung Mengarah Dia Menggunakan Alat Tangkap Yang Paling Efektif Dan Efisien Terkait Dengan Keberadaan Jenis Ikan Di Sana Apa Itu Bisa Langsung Digunakan Nah Memang Penting Untuk Membuat Konten Ini Secara Menyuluh Sehingga Misalnya Para Melayan Sudah Tinggal Oh Dengan Melihat Ecosender Apapun Fispinder Yang Dimiliki Bahwa Disana Misalnya Sudah Ada Hasil Dari Analisis Orang KKP Ditemukan Ikan Scoring Dari Misalnya Chlorofil Misalnya Scoring Chlorofil Itu Akan Memaksa Ikan Ikan Yang Kecil Dulu Untuk Memangsa Untuk Memakan Nanti Ikan Kecil Biasanya Diikuti Oleh Ikan Yang Besar Nah Biasanya Kemudian Kalau Hasil Dari KKP Ini Di Apa Namanya Di Arahkan Atau Diberikan Atau Di Oversource Kan Itu harus Adapin Nah Nah Proses Pidback Ini Yang Perlu Di Apa Namanya Perlu Di Advokasikan Kepada Nelayan Yang Menjadi Mitra Kita Nah Proses Advokasi Itu Artinya Apa Bahwa Apa Yang Sudah Diendose Oleh Para Apa Namanya Pemangku Kedidakan Di KKP Ini Itu Dipidback Oleh Nelayan Memang Betul Misalnya Ada Ikannya Di Sana Nanti Mereka Sikron Juga Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Kiwi Misalnya Supaya Para Melayan Ini Sudah Bisa Mengetahui Jenis Ikannya Apa Yang Ditangkap Terus Kemudian Besarannya Berapa Sehingga Ketika Belum Sampai Ke Darat Untuk Pelerangan Mereka Sudah Tahu Isi Dari Palkah Itu Ada Berapa Macam Jenis Ikan Berapa Jumlahnya Dan Nanti Bisa Disinkronisasi Kalau Untuk Menjaga Misalnya Supaya Masih Tetap Fresh Misalnya Entah Itu Menakan Mini Call Storage Yang Di Embedkan Dengan Teknologi Palkah Armadanya Atau Bagaimana Itu Masih Memungkinkan Untuk Disinkronisasi Artinya Apa Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Kiwi Yang Pada Dasarnya Supaya Masyarakat Layan Mendapatkan Manfaat Benefit Dan Juga Kepastian Harga Karena Sudah Ada Orang Yang Akan Membeli Nah Konten Inilah Yang Kemudian Tadi Disebutkan Ada Apa Tadi Namanya Pak Proc Apa Proc Apa Pak Proc 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 Ini Kemudian Bisa langsung Menangkap Begitu Jadi Kalau Misalnya Kita bisa Memilih Misalnya Kan Untuk Di wilayah Timur Itu Yang Karena Memang Disana Yang Paling Banyak Sebetulnya Potensi Ikannya Ada WPP Ada WPP Apa Namanya 714 Terus Kemudian Ada 714 Itu Di Tengah 715 Di Laut Banda Kemudian 716 Itu Di Atas Sulawesi 717 Itu Di Samudera Pasifik Ya Terutama Untuk Yang Papua Kemudian 718 Itu Di Bawah Di Laut Arafuru Maka Kemudian Dari Komponen Yang Timur Ini Sudah Bisa Diketahui Dari Hasil Melayan Yang Menjadi Mitra Itu Berapa Besar Kemungkinan Supply Yang Memampu Kita Penuhi Dalam Waktu Satu Hari Seperti Itu Jadi Artinya Memang Apa Namanya Ide Dasar Dari Pak Kiwi Itu Sebetulnya Sangat Memungkinkan Untuk Bisa Dijalankan Dengan Baik Mungkin Itu Dulu Pak Alex Secara Gambaran Besar Pemikiran Penangkapan Yang Saya Dapatkan Dari Pembicaraan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Ini Dan Pak Alex Terima kasih Ya Ya Menarik Pak Pak Dokter Yudi Pak Kiwi Masih Bisa Mendengar Pak Ya Dengar Oke Jadi Menarik Pak Dokter Yudi Untuk Ini Mungkin Ada Tambahan Dari Mas Reza Ya Saya Cukup Memahami Juga Yang Disampaikan Dengan Pak Yudi Karena Memang Kami Belajar Di S2 Di ekonomi Kelautan Terkait Dengan Ekonomi Perikanan Ini Sambil Pak Yudi Tadi Ada Istilah WPP Jadi Ada Wilayah Penangkapan Perikanan Ini Yang Harus Dipahami Oleh Kita Semua Juga Kita Ingin Membuat Startup Ini Lalu Tadi Disampaikan Ada Fishing Ground Di Tiap WPP Tersebut Titik-titiknya Sebenarnya Sudah Ada Titik-titik Fishing Ground Yang Diketahui Yang sudah Didata Oleh KKB Betul Nah Tugas kita Seperti yang saya Sampaikan Di grup Kemarin Bahwa Ini Sejalan Sekali Pak Dengan Yang disampaikan Dengan Pak Yudi Bahwa Ada flow Dimana Kita Kita Memberikan Informasi Kepada Nelayan Fishing Ground Sebaran Ikan Yang Sedang Ada Di Hari Ini Di Cuaca Seperti Ini Di Bulan Bulan Tertentu Ini Adanya Dimana Biasanya Nah Itu Di Informasikan Sehingga Catch Unit Per effort Jadi Ada Istilah Di Nelayan Ekonomi Perikanan Ini Pak Ada Effort Untuk Menangkap Ikan Itu Bisa Efisien Nah Ini Yang Selama Ini Tidak Dilakukan Oleh Nelayan Ini Seolah Dalam Tadak Ketip Sok Tahu Dan Pengen Yaudah Akhirnya Bensinnya Gak Efisien Dan Sebagainya Lalu Sesuai flow Yang saya Sampaikan Kemarin Juga Ini Ada Ketika Sudah Diarahkan Lalu Mereka Menjaring Lalu Dapat ikannya Kemudian Disitu Nanti Ada Dokumentasi Saya Juga Baru Tahu Tadi Ada Identifikasi Ikan Yang Sudah Ada Koleksinya Tinggal Dia Foto Terus Terdetek Bahwa Itu Ikan A Misalnya Nah Ini Sangat Menarik Ini Bisa Diintegrasi Ke Sistem Aplikasi Kita Pak Sehingga Sehingga Nelayan Tinggal Foto Lalu Input Aja Jumlah Ikannya Berapa Jadi Dia Tidak Perlu Ketik Lagi Ikan 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 Ini Dia Tinggal Foto Udah Kedeteksi Betul Pak Tinggal Ditambah Jumlah Tonasenya Estimasenya Berapa Nah Ketika itu Di input Maka Di tempat Pendaratan Ikan Bandar-bandar Ini TPI Sudah Tahu Bahwa Estimasi Tangkapan Ikan Di hari Besok Atau Malam Itu Berapa Banyak Gitu ya Gitu Pak Ini Sehingga Ada Flow Berikutnya Juga Yang saya Buat Kemarin Ini Pak Yudi Jadi Setelah itu Ada Informasi Harga Lelang Gitu kan Dan itu Langsung Deal Transaksi Siapa Cepat Dia Dapat Gitu kan Dan Sine Lion Dapat Feedback Gitu Kang Saya Biasa Panggil Pak Yudi Dengan Kang Yudi Siap Siap Dapat Feedback Sine Lion Dapat Feedback Dia belum Bawa Ikan Ke Darat Tapi Dia Sudah Feedback Bahwa Ikan Yang Dia Tangkap Sudah Laku Tinggal Bagaimana Dia Kemudian Dengan Teknologi Dari Kita Memastikan Ikan Itu Tetap Fresh Nah Nanti Teknologi Teknologi Pendinginan Yang Aplicable Nah Kemudian Yang menariknya Lagi Ini Keren Pak Kiwi Sama Pak Ludi Saya Baru Jadi Tambah Kebayang Juga Kekerenannya Kayak mana Jadi Pas Kapalnya Nyampe Di Pesisir Kan Biasanya Itu Ada Jarak Sedikit Ada Jarak Sedikit Dengan TPI Ya Nah Di TPI Itu Ada Frogs Nanti Yang Jadi Si Nelayan Gak Perlu Angkut Angkut Ikannya Itu Biasanya Nambah Loading Loading Time Itu Ngaruh Juga Loading Time Nah Dengan Adanya Teknologi Frogs Ini Mungkin Frogs Ambil Dan Itu Udah Embedded Dengan 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 Dronenya Juga Misalnya Kotak Kotak Itu Udah Embedded Jadi Misalnya Dronenya Datang Di atas Kapal Langsung Kayak Nempel Diangkat Bawa Ke Penderitaan Ikan Wah Itu Keren Banget Kalau Ada Keren Banget Itu Memang Ya Ya Pak Saya Baru Baru Ngeh Dan Tambah Ngeh Aja Jadi Gimana Kekerenan Jadi Ada Value Edit Dengan Dengan Aplikasi Ini Satu Value Nya Adalah Value Denilain Bahwa Kita Membantu Mereka Menangkap Ikan Dengan Lebih Efisien Gitu Pak Karena Fishing Dron Sudah Kita Keren Satu Satu Itu Value Nelain Value Value Ke Bandar Ikannya Adalah Dia Mendapatkan Proyeksi Estimasi Tangkapan Ikan Yang Lebih Cepat Lalu Value Berikut Lagi Buat Nelain Dia Sudah Langsung Happy Dapat Harga Terbaik Dari Hasil Lelang Itu Gitu Kan Keringat Belum Dibayar Tapi Dia Sudah Dapat Info Itu Sudah Senang Banget Pasti Lalu Berikutnya Lagi Ada Value Berikutnya Lagi Bahwa Kita Punya Kotak Ibaratnya Kotak Ikannya Itu Kan Tadi Yang Udah Embedded Sama Dronenya Itu Kotak Itu Juga Udah Apa Istilahnya Pak Kalau Istilah Kanyudin Tadi Palkah Ya Di Palkah Sudah Ada Teknologi Pendinginan Yang Hemat Energi Kan Ini Isunya Teknologi Pendingan Energinya Sudah Sudah Banyak Inovasinya Tinggal Kita Tiru Dan Modifikasi Terus Nah Itu Di sisi Itu Value-nya Berikutnya Lalu Ada Value Tambahan Lagi Tadi Dari Segi Ini Loading Time Loading Jadi Lebih Cepet Juga Karena Udah Pake Drone Diambil Nelayannya Udah Happy Banget Pasti Karena Biasanya Nelayan Pak Udah Capek Melaut Udah Capek Tapi Terus Harus Ngangkut Ikannya Lagi Ke Darat Biasanya Agak Exhausted Nah Dengan Adanya Kayak Gini Wah Itu Satu Nelayannya Happy Bandarnya Juga Happy Karena Dia juga Nggak perlu Nyuruh orang Ngangkut Ngangkut Kayak gitu Jadi Tinggal Diangkat Diangkat Gitu Ya Ini Saran Saya Juga Pak Kang Yudi Pak Ludi Dan Pak Kiwi Kita Fokus Di Bagaimana Membangun Loyalitas Nelayan Dan Bandar Ikan Ini Kepada Sistem Aplikasi Kita Dulu Pak Jadi Itu Dulu Nah Kalau Udah Oke Baru Kita Masuk Ke Distribusi Jadi Di Bandar Ikan Ini Sebuat Informasi Awal Aja Pak Jadi Kan Saya Sempat Jualan Ikan Laut Pak Sebenernya Pak Waktu Di Jakarta Dan Saya Di sini Di Aceh Saya Lihat Ada Istilahnya Kalau Di Aceh Moge Moge Itu Agen Agen Ikan Yang Mengantar Dengan Motor Ke Rumah Rumah Tapi Itu Development Berikutnya Pak Jadi Agen Agen Semacam Ojol Tapi Yang Khususus Ikan Ya Yes Yes Pak Keren Lagi Nanti Kita Nggak Bisa Sampai Kelar Dulu Mungkin Kita Akan Balance Sambil Sambil Kerja Revenue Terus Belajar Gimana Bentuk Itunya Baru Teknologinya Baru Sampai B2C Baru Teknologinya Kita Benar-benar Develop Yang Benar Jadi Bukan Develop Dari Teknologi Dulu Tapi Dari Understanding Market Dulu Understanding Apa yang Diinginkan Sama Oleh Nelayan Dan Apa yang Diinginkan Oleh Customer Yang Beli Produk Hasil Laut Itu Yang Kita Mesti Harus Itu Kan Sekarang Sekarang Kalau Belajar Itu Oke Kita Belajar Teori Apa Kita Kira Tau Tapi Kalau Pas Ngelakuin Benar-benar Baru Tau Itu Itu Dulu Jadi Jangan Terlalu Canggih Dulu Bikin App Yang Sederhana Untuk Nyambungin Antara Penangkap Ikan Dan Penjual Itu Dulu Dari Situ Kita Belajar Selama 6 Bulan Itu Kita Belajar Oh Ini Kurang Ini Ini Baru Kita Develop Teknologinya Jadi Dari Bukan Dari Approach Bukan Dari Teknologi Tapi Market Ya Dari Business Process Di Keinginan Customer Ya Dari Supply Demon Yang Ada Saya Ada Pertanyaan Mungkin Untuk Pak Doktor Yudi Pak Jadi Konsulnya Itu Kan Ini Kita Mengarah Kepada Nelayan Kecil Berarti Nelayan Pesisir Pak Bisa Nelayan Kecil Bisa Nelayan Menengah Juga Bisa Nelayan Kecil Dan Bisa Nelayan Besar Apa Menengah Story Yang Call Story Sebetulnya Di kelas kapal Di kelas kapal 10 Di bawah 10 GT Berarti Pak Nggak Justru Malahan Banyak Ini Dikembangkan Di atas 10 GT Oke Di atas 10 GT Di bawah 50 GT Ya Bisa Supaya Mereka Efektif Dan efisien Menuju Dan pulang Dari Pising Gronnya Oke Oke Ya Menarik Kalau itu Soalnya Kalau terlalu Kecil Juga Mungkin Scale up Atau Kecepatannya Kan Agak Lambat Untuk Development Di tiap Daerah Kabupaten Yang Kedua Saya Baru Browsing Ternyata Memang Di KKP Sebetulnya Banyak Sekali Teknologi Yang Sudah Existing Teknologi Untuk Misalnya Mengecek Di mana Kerumunan Ikan Dan Sebagainya Dengan Beberapa Teknologi Cuma Apakah Apakah Begitu Apakah Bisa Mudah Kita Akses Nggak Dengan KKP Sendiri Saya Kan Sempat Dulu Masuk Juga Disitu Dan Cukup Rumit Juga Disana Situasinya Memang Memang Betul Alex Apa yang Disampaikan Karena Memang Kenyataannya Begitu Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dilakukan Supaya Apa Yang Kita Ingin Bisa Didapatkan Begitu Tetapi Berarti Tidak Bisa Apalagi Apa Namanya Sekarang KKP Itu kan Mengarah Kepada Atau Bukan Hanya KKP Sebetulnya Mengarah Semuanya Ke Investasi Keinvestasi Agar Supaya Semuanya Bisa Menghadirkan Added Value Termasuk Dalam Konteks Teknologi Yang Kemudian Bisa Menghasilkan Nanda Kutip Nile Uang Menurut Saya Balancing Akan Sangat Penting Menghadirkan Sinergi Antara Kita Sebagai Inisiator Mediator Antara Market Market Dengan Apa Dengan Supply Begitu Yang Kemudian KKP Bisa Mendantu Kebulannya Begitu Saya pikir Masih Sangat Mungkin Untuk Ditembus Apalagi Data Ini kan Data Real Data Yang Kemudian Buka Kalau data Terbuka Kan Itu Sudah Bisa Dimanfaatkan Oleh Apa Oleh Yang memiliki Teknologi Yang memiliki Akses Untuk Memanfaatkannya Begitu Tinggal Memang Begini Karena Apa Namanya Prosesnya Harus ada Feedback Balik Begitu Inilah yang Kemudian Harus menjadi Komitmen Bersama Kalau Mereka Akan Sangat Senang Ketika Feedback Itu Diberikan Dengan Cepat Begitu Contohnya Begini Menurut KKP Mereka Mengeluarkan Misalnya Hari Ini Akan Ada Sekuling Ikan Itu Dimana Begitu Nah Itu Kan Estimasi Karena Basisnya Ke Satelit Dan Kronofil Yang ada Di Sekitar Begitu Kemudian Itu Harus Di Setelah Datang Kesana Ada Atau Tidak Ada Begitu Ya Itu Harus Di Feedback Nah Kebanyakan Kan Ada Kemungkinan Misalnya Kalau Akhirnya Misalnya Ternyata Kan Standar Error Itu Pasti Ada Hasil Estimasi Itu Pasti Akan Ada Standar Error Yang Memungkinkan Bisa Saja Tidak Sesuai Dengan Harapan Nah Biasanya Orang Kelaku Itu Akan Cenderung Gak Sesuai Dengan Harapan Sudah Gak Berhenti Ini Yang Kemudian Mesti Dibangun Trusting Ewing Sehingga Proses Mutual Benefit Antara Apa Yang Dilakukan Sudah Dilakukan Lekak KP Dengan Kita Sebagai Pelaku Ya Kita Sebagai Pelaku Itu Bisa Sama Sama Seperti Itu Pak Alex Saya Nangkap Si Pak Itu Apa Pernyataan Bapak Memang Sayangkan Mereka Sudah Punya Sebegian Besarnya Data Cuma Kan Nggak Di Utilize Jadi Data Mereka Mungkin Belum Ada Yang Memakai Data-data Yang Begitu Banyak Sebetulnya Di KKP Cuma Makanya Itu Mungkin Nanti Mungkin Seperti tadi Pak Kiwi Mungkin Kita Starting Dari Keingin Apa Kebutuhan Dari Melayan Nanti Kita Pelan-pelan Konek Mereka KKP Untuk Mengambil Data-data Khusus Di Daerah Tertentu Yang Kita Mau Develop Untuk Awalnya Seperti Yang Disebutkan Mas Reza Itu Beberapa Tempat Nanti Nanti Baru Kita Konek Juga Dengan KKP Si Pak Itu Yang Bisa Saya Lihat Dan Sebagai Informasi Pak Alex Bahwa Melayan-melayan Yang Ada Bergerak Melakukan Penangkapan Ikan Di WPP Timur WPP Pengolahan Perikanan Pak Mau Itu Di WPP 714 715 716 717 Atau 718 8 Itu Sebetulnya Banyaknya Juga Dari Pulau Jawa Pak Terutama Apa Namanya Dari Misalnya Pati Kabupaten Pati Dari Jawa Tengah Terus Kemudian Juga Dari Jawa Timur Sekitar Berendong Atau Ada Juga Yang Dari Indra Mayu Tapi Kebanyakan Indra Mayu Menuju Karah Barat Karah Karah Natuna Dan Sebagainya Tapi Untuk Jawa Itu Lebih Cenderung Ke Timur Sehingga Kita Mau Membangun Sinergi Dengan Layan Nah Tadi Gp Lebih Baik Didorong Yang Gp Di Atas 10 Gp Sehingga Kita Mau Membangun Sistem Mini Call Storage Misalnya Itu Bisa Diambilkan Dengan Ketersediaan Palkah Yang Di Atas 10 Gp Ini Itu Banyaknya Dijawa Pak Ya 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 Pak Menarik Pak Ada mungkin Dari tambahan Yang lainnya Pak Pak Kiwi Mungkin Jadi kita Udah ketemu Saya Saya Nggak ada Tapi Kalau kita Bisa pakai KKP Saya punya Apa Punya teman Juga di KKP Itu bisa di Follow up Ya Sama Mas Mungkin Kalau udah ada Orang dalam Kan udah Ada banyak Teknologi Dia di sana Iya betul Ini saya baru Lihat Ya silahkan Silahkan Mas Reza Saya mau nanya Sama dosen Saya Oke Jadi Kalau Kemarin Kita sempat Identifikasi Juga Lokasi Pendaratan Ikan Yang mau kita Tap in Pertama kali ini Di daerah mana Gitu kan Baiknya Saya Menyarankan Ada beberapa Tempat Satu Aceh Yang kedua Bangka Belitung Yang ketiga Jakarta Muara Angke Yang keempat Ada Teluk Ada Bitung 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 di Bitung Ya Bitung Di Sulawesi Ya Nah ini Ini baru Gambaran saya Baru gambaran saya Kang Kalau Yang di atas 10 GT Tadi kan Saran Kang Yudi Itu Baiknya Kita menyasar Di Daerah mana Aja ya Ada saran Ya Memang begini Untuk di atas 10 GT Jadi Istilahnya Begini Kan ada Kelas tuh Labuhan itu Ada Kelas A Ada Kelas B C Dan Kelas B Kelas A itu Biasanya Di atas 100 GT Terutama itu PPS PPS Oke Pelabuhan Perikanan Samudera Ya Itu ada di Siboda Kemudian termasuk PPSJ Jakarta kan PPS ya Pelabuhan Perikanan Samudera Terus ada Cilacap di bawah Cilacap Terus di itu Dia masuk juga PPS Terus kemudian Aceh Lupa ya Tapi yang jelas Ada PPS itu Di atas GT nya Besar Nah kemudian Ada kelas PPN PPN itu Namanya Pelabuhan Perikanan Nusantara Nah biasanya Itu antara 30 Atau 50 Sampai dengan Sampai dengan 100 Saya lupa ya Prinsipnya Masing-masing Kelas itu Ada punya Armada Kearmadaannya Ya Terus ada namanya Kelas tipe C Tipe C itu namanya Pelabuhan Perikanan Pantai Pak Ya Pelabuhan Perikanan Pantai Ini juga Menyebar Banyak Di Apa Di Pulau Jawa Terutama Ada juga Di tempat yang lain Nah Yang terakhir adalah PPI namanya Pangkalan Pendaratan Ikan Nah khusus Pangkalan Pendaratan Ikan ini Itu Dibagi dua Kewenangannya Ada yang Kewenangan Provinsi Ada yang Kewenangan Kabupaten Nah biasanya Untuk yang Kelas PPI ini Pangkalan Pendaratan Ikan ini Di bawah 10 GT Kalau ininya sih Bahasanya 30 masih juga Bisa masuk gitu Tapi kebanyakan Tapi kebanyakan Untuk PPI ini Bagi yang 10 GT 10 GT Ke bawah Termasuk yang Hanya 10 GT pun Masuk di PPI Nah Artinya apa Bahwa Kalau kita Mau mencoba Untuk Meringisasi Meringisasi gitu ya Mana Apa Pola-pola Atau Daerah-daerah Yang memungkinkan Untuk dibangun Pola kerjasamanya Salah satu Boleh disabang Karena memang Sabang juga Bagus ya Dipakai Untuk sebagai Apa namanya Apa namanya Pembelajaran Dan juga Apa Marketing Itu bisa juga Dipakai Terus kemudian Untuk di wilayah Kalau Bubble Bubble gimana Di Tanjung Pandan ya Masih PPM ya PPM ya Di sana Tapi bagus juga Karena memang Dia mengantisipasi Dari Natuna Begitu Untuk bisa sampai Di sana Hanya persoalannya Ketika dari Bank Di Bank Belitung ini Terutama di Belitung Begitu Ketika kita ingin Langsung ekspor Atau Bagaimana Dia harus Melalui proses Yang Pasti ada Konstren gitu ya Konstren dalam konteks Misalnya tadi Entah itu Call storage-nya Entah itu Pengolahannya Karena yang Paling Yang paling Besar Konteks pengolahan Pengolahan itu Kan ada di Jawa Begitu Tetapi bukan Berarti tidak Tidak memungkinkan Nah Kemudian Butung Saya sepakat Itu dipakai Kalau yang Di Apa Di utara Di Papua Itu Sorong saja Di Labuan perikanan Sorong Karena Sorong juga Banyak juga Pemain Apa Pelaku Usaha Penangkapan Itu ada Di Sorong Sementara Untuk Yang Di Apa Untuk Yang Di tengah Di Pulau Banda Begitu Di Perairan Banda Bisa Ambil Sebetulnya Yang Di Maluku Di Ambon Begitu Di Ambon Karena Karena Kalau Untuk Kita Sampai Ke Kei Ataupun Dobo Biasanya Mereka Tidak Terlalu Menarik Di sana Karena Pasarnya Tidak Terlalu Besar Di sana Artinya Bisa Kita Gunakan Di Ambon Atau Kalau tidak Di Ambon Menuju Lebih Ke utara Di Ternate Karena Dia Dekat Dengan Salah Satu Pising Ground Ikan 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 Tuna Kecil Di sekitar Bire 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 Banyak Sekali Daerah Migrasi Tuna Mereka Dikenalkan TTC Tuna Tongkong Dan Cakalang Ini Produk Luar Biasa Yang Bisa Dihaskan Dari Timur Nah Itu Mungkin Secara Keseluruhan Kalau Misalnya Untuk Yang Di Jawa Saya Lebih Paten Sebetulnya Mau gak Mau Antara PPSJ Atau Pelabuhan Perikanan Morangke Jadi Sangat Memungkinkan Untuk Tetap Dipakai Sebagai Benchmark Nah Selain Yang Di Jakarta Maka Kita Bisa Juga Gunakan Untuk Kelas PPI Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pangkalan Pendaratan Ikan Itu Yang Ada Di Eretan Indramayu Kalau Tidak Di Eretan Bisa Juga Yang Di Kejauhanan Di Cerbon Nanti Dua Itu Coba Disusuri Dua Ini Apakah Memungkinkan Untuk Bisa Dikomparasi Seperti Itu Nah Kalau Yang Ke Arah Timur Lagi Saya Si Apa Namanya Ada Yang Dinamakan Dengan Yang Dipati Itu Saya Lupa Juana Juana Itu Juga Sentra Sentra Besar Dari Pati Yang Kemudian Bisa Menuju Ke Timur Seperti Itu Mungkin Itu Pak Reja Dan Ale Menarik Pak Katanya Juga Probo Linggo Untuk Wilayah Jawa Timur Juga Ya Probo Linggo Probo Linggo Salah Satu Yang Probo Linggo Betul Ini Pak Saya Baru Dapat Ini Semacam Data Memang Ternyata Untuk Kelas 10 GT Ke Atas Itu Memang Tetap Masih Merupakan Daerah Bukan Pusat Pusat Kan Baru Yang 31 GT Ke Atas Jadi Memang Itu Masih Termasuk Daerah Juga Menarik Untuk Kita Kemudian Kalau Di Daerah Seperti Tadi Pak Dokter Bilang Mengenai BPP Yang 712 Aja Yang Untuk Jawa Oh Betul Itu juga Lumayan Banyak Banten Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Lampung Itu Itu juga Lumayan Cukup Besar Juga Untuk Daerah Situ Walaupun Sudah Over Bising Over Bising Tapi Tetap Masyarakat Masih bisa Menanggap Ikan Itu Cuma Satu Kubangan Itu WPP 712 Karena Memang Nutriennya Sangat Banyak Di Laut Jawa Ini Masukannya Itu Dari Kalau Bapak Lihat Masuk Di Marine Ecosystem Kalau Konsep Teoretical Itu Nutrien Sangat Luar Biasa Besar Dan Itu Adalah Salah Satu Daya Dukung Lingkungan Perairan Untuk Bisa Sebedian Biomas Itu Bisa Tumbuh Bertumbuh Seperti Itu Pak Tetap Masyarakat Madona Bagaimanapun Sekarang Saya Coba Mau Tanya Pak Kalau Dari Segi Pelelangan Sendiri Kan Kemarin Itu Ada Diskusinya Bahwa Pelelangan Itu Kan Pemerintah Daerah Menarik Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Aplikasi Kita Karena Itu Menambah PAD Mereka Pendapatan Asli Daerah Mereka Apakah Kalau Dalam Kasusnya Kapal 10 GT Atas Ini Apakah Masuk Seperti Itu Ataukah Mereka Punya Jalur Tersendiri Tidak Perlu Melalui Pelelangan Daerah Pak Nah Begini Kalau Sebetulnya Tinggal Disinkronisasi Saja Konteksnya Begini Ini kan Persoalan Data Pak Alex Data Hasil Tangkapan Yang Memang Harus Disetorkan Harus Diberikan Supaya Kita Tidak Bias Dalam Menentukan Potensi Namanya Potensi Bahasanya MSY Biasanya Maximum Sustainable Yield Sehingga Ketahuan Mana Yang Kemudian Masih Kapasitasnya Bisa Dibuka Atau Yang Sudah Tunggu Nah Persoalan Konteks Data Ini Terus Juga Memang Betul PPN Ini Akan Tetap Menjadi Salah Satu Rebutan Ya Rebutan Nah Tinggal Kita Sinkronisasi Saja Bahwa Itu Tidak Akan Tidak Mengurangi Kemampuan Daerah Untuk Menyerap PPN PPN Yang Dimaksud Seperti Itu Tidak Data Prinsipnya Kan Data Harus Transparan Harus Sistem Tarik Transparan Accountable Kemudian Responsible Independent Dan Tidak Sehingga Kenapa Perlu Ini Dibangun Karena Terus Terang Biar Bagaimanapun Antara Kebijakan Dengan Implementasi Itu Akan Selalu Beriringan Kalau Kita Tidak Bisa Menghentikan Tanda Kutip Penerbitan Ijin Itu Menandakan Bahwa Potensinya Masih Ada Yang Terjadi Nanti Bahasa Ilmiahnya Ada The Tragedy Of The Common Karena Begitu Banyak Orang Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Diketahui Bahwa Daerah Tersebut Sudah Hising Memang Harus Ada Harmonisasi Terserang Antara Pelaku Usaha Kemudian Pemerintah Dan Pengusaha Pelaku Usaha Dalam hal ini Melayan Seperti itu Pak Alex Sekalian lagi Pak Kita Semua Sudah Disini Saya Mau Tanya Lagi Agak Kedepan Ini Kita Ngomong Tentang Melayan 10GT Apakah Dalam hal ini Kita Mesti Memberikan Semacam Kerjasama Dengan Financial Maksudnya Kita Misalnya Bantu Senelayan Ini Dalam Kreditnya Entah Dari Segi Kapalnya Atau Kemudahan BBM Misalnya Untuk Melaut Dan Sebagainya Apakah Bagian itu Perlu Dipertimbangkan Pak Ya Gini Makanya Kita Simplifikasi Harus Di atas 10GT Biasanya Mereka Sudah Mandiri Sebetulnya Pak Oke Saya setuju Pak Yang pentingnya Jadi kerjasamanya itu Bukan lagi Akses Perbodalan Begitu Tetapi Akses Yang lain Dalam hal ini Misalnya Akses market Akses Bagaimana Bankable Begitu Mereka Punya Kerjasama Berarti kan Dia Secara Data Dibantu Usahaannya Mereka Itu Bankable Begitu Ini penting Artinya Memang Untuk Di atas 10 ini Relatif Akses Permodalan Bukan menjadi Persoalan Utama Begitu Bisa saja Tetap ada Tetap ada Ada beberapa Begitu ya Tapi bukan menjadi Persoalan Utama Menarik Pak Saya tambah Sedikit Satu pertanyaan lagi Pak Apakah betul Dalam kasus ini Dalam Kapasitas 10GT Keatas Konsen Nakoda Itu Penting Pak Kalau yang Saya Dengar Nakoda Sangat Menentukan Dalam hal Ini Jadi Apakah Aplikasi Kita Juga Harus Membantu Si Pemilik Kapal Untuk Supaya Tidak Terlalu Tergantung Dari Nakodanya Bagaimana Pak Sangat Memungkinkan Pak Justru Malahannya Dengan Adanya Aplikasi Ini Pemilik Kapal Akan Mendapatkan Anda Kutip Garansi Misalnya Begini Justru Pemilik Kapal Itu Bisa Seperti Kalau Kita Ada Misalnya Mobil GPS Mobil Kemudian Di mana Kan Bisa Ketahuan Atau Nomos Tanpa Nakoda Pak Nanti Kita Dihajar Namakoda Pak Asosiasi Nakoda Sangat Mungkin Untuk Menjadi Masing-masing Kontrol Dan Saya Memang Para Pemilik Kapal Ini Dengan Keberadaan Misalnya Kita Itu Akan Terbantu Sayangnya Ketahuan Mereka Bukan Lagi Kepersoalan Ketakutan Untuk Kehilangan Tetapi Bagaimana Betul-betul Berfokus Untuk Pengembangan Usaha Perikanannya Seperti itu Pak Ya Setuju Pak Mungkin Dari Saya Setuju Pak Untuk Keinginrawan Saya Saya Juga Belajar Cepat Ini Bantu Mas Reza Juga Jadi Kita Poin-poinnya Itu Aja Pak Mungkin Saya Tertarik Bapak Mengambil 10GT Keatas Gak Masuk Di Bawah Itu Karena Modal Dan Sebagainya Jadi Kita Lebih Teknologi Yang Teknologinya Sudah Available Sebetulnya Di KKP Juga Tinggal Kita Padukan Aja Dengan Kebutuhan Kapal Sendiri Itu Terus Yang Memang Perlu Dibantu Mungkin Dari Segitu Market Supaya Bisa Mendunianya Mungkin Connect Ke dunianya Nanti Akhirnya Mungkin Mungkin Dari Saya Itu Satu Lagi Pak Terakhir Mungkin Dari Saya Satu Hal Mengenai Izin Kapal Apakah Itu Memantukan Izin Sekarang 6 Bulan Sehingga Operasi Kapal Itu Hanya Cuma 6 Bulan Kalau 6 Bulan Dia Menunggu Izin Melaut Misalnya Pak Bagaimana Pertanyaan Saya Bisa Sangat Bisa Membantu Aplikasi Kita Memang Betul Gini Pak Proses Perizinan Ini Tergantung Daerah Sebetulnya Pak Daerah Yang Konsen Terhadap Bahwa Investasi Itu Penting Kemudian Melayan Itu Sangat Penting Untuk Dilihat Agar Supaya Dia Bisa Tetap Melaut Dan Sebagainya Mereka Akan Tetap Konsen Itu Makanya Proses Perizinan Ini Akan Bisa Saja Memang Menjadi Konsen Tapi Bukan Konsen Utama Sehingga Sekali Lagi Pak Kalau Kita Punya MOU Kemitraan Yang dibangun Atas dasar Ini Untuk Benefit Secara Keseluruhan Karena Ini Bahasanya Bukan Bahasa Untuk Kepentingan Pelaku Usaha Saja Tapi Pengambil Kebijakan Nah Sehingga Prosesnya Kalau Dia Misalnya Dalam Satu Wilayah Itu Bisa Saja Di Endorsement Lebih Lebih Baik Dibandingkan Dengan Yang Biasa Tidak Mempunyai Kemitraan Seperti Ini Seperti Itu Pak Oke Iya Pak Siap Pak Mungkin Itu Saya Dari Saya Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Bebas Dia Juga Pak Pak Dokter Yudi Dia Ngerti Semua Sepertinya Problem Problem Keren Saya Mau Nanya Lagi Pak Ya silahkan Mas Reza Sudah Habis Pertanyaannya Kang Yudi Kan Kita Ada Istilah Sistem Logistik Ikan Nasional Ya Ada Ya Saya Terpikir Dan Dapat Informasi Bahwa Sistem Itu Sebenarnya Sudah Ada Aturan Pemerintahnya Tapi Implementasinya Sebenarnya Tidak Jalan Gitu Kan Nah Saya Terpikir Jika Aplikasi Ini Dilakukan Maka Sistem Logistik Ikan Nasional Ini Jadi Aplikasi Kita Ini Menjadi Sistem Logistik Ikan Nasional Kamu Bertanya Dijawal Sendiri Oh Ya 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 Tanya Tanya Itu Sudah Kepalaan Ini Kita Akan Jadi Endorsement Buat Mereka Bahwa Sistem Logistik Nasional Itu Bisa Seperti Ini Gitu Ya 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 Wah Keren Keren Si Bangun Gitu Ya Dengan Mengandalkan Tentu Apa Namanya Tadi Pelabuhan Antar Pelabuhan Terjangkau Dengan Proses Distribusi Saling Melengkapi Dan Sebagainya Jika Akan Terbangun Itu Sangat Luar Biasa Wow Wow Iya Kebayang Kebayang Oke Siap Pak Kiwi Gimana Pak Kiwi Udah Sejam Kita Tak Terasa Udah Sampai Satu Jam Saya Udah Oke Setuju Pak Kiwi Ada Arahan Terakhir Mungkin Pak Kiwi Yang Masih Mengganjal Gak Gak Gitu Gitu Aja Bro Itu Udah Bagus Jadi Kita Kita Jalan dulu Sambil Belajar Sambil Kita Catat Terus Baru Kita Develop Oke Siap Lu yang Harus Diskusi Sama Reza Sama Lodi Sama Rende Gimana Gimana Caranya Teknologi Itu Nanti Stage Kedua Ya Siap Siap Oke Siap Thank you Itu penutupan Silahkan Pak Thank you Thank you Reza Semuanya Thank you Bang Pak Mungkin Kapan-kapan Bisa Ketemu Muka Pak Di Bogor Kan Deket Aman Aman Mas Reza Yang Jauh Dari Aceh Jadi Mau Di Aceh Res Katanya Jakarta Gimana Si Res Dia Ke Bogor Don Ke Bogor Bro Dia Mesti Ke Bogor Dia Pulang Balik Katanya Pulang Balik Gak Bro Reza Ini Pak Ludi Juga Sebagai Advisory PROX jadi dia bisa banyak kolaborasi dengan Pro siap terima kasih Pak Kiwi Pak Kiwi, ayo hati-hati tetap sehat sampai jumpa lagi terima kasih